Jadi ada dua tokoh buruh dunia Kebetulan saya ILO governing body Dan saya juga salah satu pengurus Serikat buruh terbesar di dunia ITUC, jadi general council Kemudian ada Henry, salah lagi Pemimpin serikat petani sedunia Presidennya Dan disini juga ada Kelompok yang selama ini tidak berpolitik Jala PRT misalnya Jadi levelnya dunia ini cuma dua aja Said Iqbal dan Anies Baswedan Walaupun kita orang kecil Saya ditanya Di satu acara TV Terus bagaimana karena Partai Buruh Lolos menjadi Peserta pemilu, kemudian ada Omnibus Saya bilang terima kasih sama Golkar Partai Buruh ini akan menjadi Oposisinya Golkar, karena sudah jelas Partai pengusaha Dan partai kelas pekerja, tapi saya tidak Mengatakan berkonfliknya, dari gagasan Pasti akan berbeda Karena gini, disini orang bilang Ini suka demo, Omnibus Tapi kalau dukungnya, dukung ganjar Yang sudah jelas Proksi dari kekuasaan sekarang Yang pro Omnibus Kan seperti paradoks Silahkan Saya berpendapat begini Bang Saatnya menghentikan politik fitnah Politik hoax Politik hanya merasa paling benar Kami tidak Partai Buruh disitu Sekarang posisi saya melawan Arus Tidak apa-apa saya dibully Karena kebetulan saya sudah biasa dibully Terima kasih telah menonton! 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 Tolong diklarifikasi Dalam sebuah pemberitaan Anda mengatakan bahwa mendukung Hanjar Pranowo Karena ini akan ada pertanyaan lanjutannya Oke, silahkan Baik, terima kasih Bang Refli Jadi, ketika Partai Buruh Akan menentukan calon presiden Ada tiga tahapan Jadi, ini bukan Partai Daulat Dinasti Bukan Daulat Tuan Dan Daulat Uang Kami antitesis terhadap itu ya Karena lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja Kekalahan politik Buruh Terhadap sembilan partai yang ada di Parlemen Walaupun dua partai menyatakan menolak Tapi ketika diminta jadi saksi fakta Nggak mau juga Jadi, bagi kami ini lip service saja Maka kami menghidupkan kembali Partai Buruh Nah, termasuk di dalamnya Oh, sorry Menghidupkan kembali Menghidupkan kembali Karena sebelumnya ada Partai Buruh Yang didirikan oleh Bang Mohtar Pak Pahan Oh, itu yang dihidupkan ya Iya, itu yang dihidupkan kembali Jadi, apa Badan hukumnya itu yang diambil ya Sama Badan hukumnya sama Sehingga ada dua kali pemilu nggak ikut Kita hidupkan kembali Karena ada Undang-Undang Cipta Kerja Oke Dengan demikian Setiap mekanisme pengambilan Partai Buruh Itu selalu tidak bertumpu pada satu atau dua orang Satu kelompok atau beberapa kelompok Tiga tahapan dalam penentuan calon presiden Termasuk calon legislatif Adalah yang pertama RAKNAS RAKNAS ini dihadiri oleh Sekarang kita punya 38 provinsi 457 kabupaten kota di seluruh Indonesia Mereka yang menghadiri RAKNAS bersama Kami menyebutnya EXCO ya Komite Eksekutif Oh, luar biasa Iya, standar internasional Karena kebetulan saya Kayak PSSI kan Tapi kalau buruh ini memang ada organisasinya AILO Iya, iya Kebetulan saya salah satu pengurus pusat Badannya AILO Saya 3 periode hampir 9 tahun saya Berkantor di Geneva Namanya AILO Governing Body Oke Nah, semua partai buruh Saya sudah keliling dunia bang Jadi pembicara dan juga beberapa perserta seminar Bahkan dengan lula Menarik ini Berkawan baik ya Dengan Ini buruh yang ano nih Buruh yang elite nih Elite tapi mengakar Itu yang penting Elite boleh tapi harus mengakar Itu yang paling penting Nah, dari situ Saya belajar Kami menyebutnya Komite Eksekutif Kalau bahasa Inggrisnya kan Eksekutif Komite Eksekutif Di pusat disebut Eksekutif Pusat Provinsi Eksekutif Kabupaten Kota Eksekutif Kabupaten Kota Kecamatan Eksekutif Kecamatan Kelurahan RTRW Disebut komisaris Tidak Daripada Eksekutif Nah, yang pertama Itu rakernas tadi Saya ulangi Step pertama Menentukan Capres Maupun caleg Sama Sama Tidak ada hal yang Yang lebih dipentingkan Di dalam proses ini Karena Demokrasi yang dibangun oleh Partai Buru adalah Demokrasi yang bertumpu Pada kekuatan Parlemen Sedangkan Pemilihan Presiden Pada saatnya Kami bercita-cita 2034 Ya Presiden Republik Indonesia Partai Buru Kita berproses Seperti Lula dan Silpa Di situ Kemudian yang kedua Dia akan dibawa Hasil keputusan Rakenas Ke Konvensi Capres Namanya Konvensi Capres Cawapres Yang ketiga Baru ditentukan oleh Namanya Rapat Presidium Rapat Presidium itu Terdiri dari 11 organisasi Pelanjut Partai Buru Jadi Gak bisa 1 2 organisasi Nah 11 organisasi ini Meliputi 4 Konfederasi Serikat Buru Terbesar KSPI ORI KSPSI Orang kan belum tentu Hapalah semua KSPI itu apa? Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Yang saya pimpin Oh ketuanya Bung Sadikbal Yang kedua ORI Organisasi Rakyat Indonesia KSPSI Andigani Oh Andigani Andigani Tapi ini ORI-nya ya Bukan KSPSI Oh ya ORI-nya Andigani Karena KSPSI mendirikan ORI Ini udah beda haluan ini Oke Bang tapi semua bersatu Bang sekarang ini Oke oke Ketiga KPBI Kesatuan Perjuangan Buru Indonesia Oke Ilham Sahboing Oke Kemudian KSPSI Nah ini yang punya Bang Mohtar Pakpahan Yang dilanjutkan oleh anaknya Yaitu Darta Pakpahan Oke Kita punya 60 Federasi Serikat Pekerja Tingkat Nasional Yang mendukung Partai ini Jadi SP Anu KSPSI gak ikut? ORI-nya Enggak Yang Jumhur KSPSI kan ada beberapa Ada tiga KSPSI Untuk Jumhur dan Serta Yoris gak ikut Yoris kan udah ke Kemana ke Golkar Jumhur belum menentukan Sikapnya Nah Untuk 60 Federasi Serikat Pekerja Tingkat Nasional Seperti FSPMI Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kemudian Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Serikat Pekerja Nasional Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Apa TSK Tekstil Sandang dan kulit Jadi Boleh dikatakan 90% Serikat Buruh Bergabung disini Oke Jadi belum pernah dalam sejarah nih Bang Allah kasih jalannya Tuhan kasih Sebuah jalan kemudahan Pada kita Saya juga gak ngerti ya Ketika saya ajak Mereka memang resistensinya berat Abang tahu Serikat Buruh di Indonesia itu Terpragmentasi Tidak hanya di Indonesia Semua negara berkembang Terpragmentasi Susah untuk punya Serikat Buruh Tapi Saya Sungguh bersyukur pada Tuhan Ini jalan Tuhan kami menyebut Mereka bisa bersatu Dan Yang anehnya KSBSI yang didirikan oleh Mokhtar Pakwan Istrinya maupun Anak-anaknya Ibu Orasintan Pakmar Paung Darta Pakwahan Dan Sony Puji Sasono Ketua Partai Diburu yang lama Menyerahkan kepada saya Dengan secara ikhlas Orang menyatakan Kalau itu bayar Enggak Satu rupiah pun Tidak ada Tidak ada Cuma kita bersatu Nah kemudian Ada Serikat Petani Indonesia Itu Serikat Petani Terbesar Henry Saragi Mungkin abang kenal Itu kan mantan Presiden Petani Sedunia Jadi ada dua Tokoh Buruh Dunia Kebetulan saya ILO Governing Body Dan saya juga Salah satu pengurus Serikat Buruh Terbesar di dunia ITUC Jadi General Council Kemudian ada Henry Saragi Adalah pemimpin Serikat Petani Sedunia Presidennya Dan disini juga Ada Kelompok Yang selama ini Tidak berpolitik Jala PRT Misalnya Jadi levelnya dunia Ini cuma dua aja Said Iqbal Dan Anies Baswedan Walaupun kita Orang kecil Yang penting kita Ingin memberikan Kontribusi Keseimbangan Paling tidak Yang pernah bicara Di level dunia Karena saya Keliling dunia Waktu itu saya Menteri Satu Di satu sesi Los Angeles Misal Kita membahas Saya membahas tentang Sistem jaminan sosial Beliau bicara upah Selalu aliran Partai Buruh itu Kevin Rudd Juga saya pernah Diskusin Sarkozy Presiden Perancis Tiga aliran Satu adalah Aliran Kapitalis Liberal Sebenarnya Di Indonesia ini Partai Nasionalis Sudah kesini semua Kesini larinya Gak ada Sebenarnya Partai yang Beraliran Orang kecil Lagi itu Gak ada Kita lihat Ini dari kebijakan Bukan orang Dan pengakuannya Bukan Kebijakannya bagaimana Terhadap satu kasus Misal yang terasa sekali Omnibus Undang-Undang Minerba Ketenagaan listrikan Undang-Undang KUHP Undang-Undang KPK Itu jelas Mereka adalah kaum kapitalistik Liberalistik Cuma Mengklaim aja Tetap bahwa mereka Adalah nasionalis Tapi kebijakannya Yang kedua Agama Di Jerman Juga sama kan Pertama CDU CSU Di aliran Agama Ada juga Konservatif CDU Yang terakhir SPD Dan Delingke Delingke komunisnya Pecahan dari SPD SPD Sosial Demokrat Nah di Indonesia Cuma dua Agama dan Nasionalis Liberalistik Sebenarnya Kalau disebut Partai Kelas pekerja Bukan buru Kelas pekerja Gak ada Di Eropa disebut Sosial Demokrat Di Inggris Australia Dan di Jepang Disebutnya Partai buru Kemudian Di Jepang Sosial Demokrat Juga Di Amerika Latin Sosialis pekerja Parti Dos Troubles Hadores Si Lula Juga kan Sebenarnya Partai buru Artinya partai buru Di Indonesia Gak ada Nah Omnibus law Inilah yang kemudian Membangkitkan Kembali Kelas pekerja Saya ditanya Di satu acara TV Saya ingat Saya CNN Ya Oleh Siapa Mbak Nana itu Terus bagaimana Kenapa partai buru Lolos Menjadi Lolos Menjadi peserta pemilu Kemudian Ada Omnibus law Saya bilang Terima kasih Sama Golkar Partai buru ini Akan menjadi Oposisinya Golkar Karena sudah jelas Partai Pengusaha Dan partai Kelas pekerja Tapi saya tidak Mengatakan berkonfliknya Dari gagasan Pasti akan berbeda Dari sisi Ide-ide Dan Pengejawantah Di politik Anggaran Pasti Pasti berbeda Jadi Ini disclaimer juga Untuk orang yang mendengar Kalau kita mengkritik partai Mengkritik Aliran pemikiran Kalau berbeda Ya jangan dilaporkan ke polisi Itu yang tidak boleh Kalau berbeda Itu dibantah Bikin pernyataan yang berbeda Kalau perlu Debat terbuka Biasakan Negara demokrasi Kita biasakan Debat terbuka Soalnya kan ada tulisan Dari seorang Aktivis Misalnya Itu Mengenai Dia membandingkan Antara calon presiden A Calon presiden B Yang diusung oleh Organisasi A Organisasi B Kalau dia bikin Kesimpulan macam-macam Kan pendapat dia Enggak ada masalah Tapi dilaporkan Itu yang gak boleh Partai buru Akan melawan itu Makanya Ketika saya Seperti abang juga Menanyakan tentang Mendukung Pak Ganjar Kita jelaskan Seperti podcast abang ini Membantu kami Dan konferensi-konferensi pers Yang kami lakukan Di media-media masa Juga membantu kami Menjelaskan itu Karena gini Di sini Orang bilang Ini suka demo Omnibus lo Tapi kok dukungnya Dukung Ganjar Yang sudah jelas Proksi dari kekuasaan sekarang Yang pro-Omnibus lo Kan seperti paradoks Silahkan Saya berpendapat begini Bang ya Saatnya menghentikan Politik fitnah Politik hoax Politik hanya Merasa paling benar Oke Kami gak Partai buru disitu Sekarang posisi saya Melawan arus Gak apa-apa saya dibuli Karena kebetulan Saya udah biasa dibuli Biasa di hoax Biasa di laporan polisi Kasus Ratna Sarumpay Kasus Ribin Jadi saya udah Merasa Pengalaman hidup Yang Allah kasih pada saya Membuat saya Lebih berpikir Lawan politik fitnah Lawan politik hoax Sekalipun itu Melawan mainstream Apa alur yang berpikir Nah ketika saya jelaskan Bahwa pertama partai buru itu adalah Kembali pada pertanyaan tadi Rakernas Setelah Rakernas Konvensi Konvensi itu Kita undang Rencana 10 kampus terbesar Guru besar Yang tidak Berafiliasi pada politik Manapun Tentang dia memilih partai politik Itu urusan pribadi Tapi dia Tidak afiliasi pada partai politiknya Dan nanti Juga kita sebar Rencana kami Kalau gak 100 ribu Questioner 1 juta Kami gak pakai lembaga survei Tanya Kami kan punya anggota Anggota kami 10 juta Pakai WA jadi kok Ini kayak tadi saya Itu udah Siar Udah link ini Udah kesebar Udah ke 100 ribu 200 ribu orang Udah kesebar Tentang dia nonton Itu lain soal Karena masalah waktu Kadang-kadang mereka juga Lagi bekerja Karena udah masuk kerja juga Yang lembur Dan lain sebagainya Nah Yang baru yang ketiga Kalau udah hasil konvensi Dari Questioner Dari lembaga survei Kita pertimbangkan Kemudian dari panel Guru besar Ada penilaian Kita Masuk lagi Tahap ketiga Namanya Rapat Presidium Siapa rapat presidium? Bukan Presiden Partai Atau Sekjen Partai Dia ada 11 organisasi Partai Buru yang lama KSPI KPBI Ori KSPSI Apa namanya KSBSI Bangdarta Ada Serikat Petani Indonesia Organisasi Perempuan Percaya FSPMI KEP Parkes Federasi Kemudian ada Forum Guru Tenaga Honorer Yang jumlah anggotanya 1,2 juta Jumlah anggotanya kami 10 juta Real Real Nah oleh karena itu Tidak benar Kalau kemudian Judulnya kan Kode Kerasa Itikbal Pilih Ganjar Kalau kita lihat judul Nggak baca isi Wartawan Tidak salah Isinya kan saya baca Oh ya benar Saya bicara Artinya saya jelasin Rakenas Di Rakenas itu ada Keputusan 4 capres Dari 38 provinsi 457 kabupaten kota Itu nggak ada yang bisa dipengaruhi Orang mereka orang-orang bebas Aktivis Dari buruh Dari petani Dari lingkungan hidup Nggak mungkin Kalaupun ada yang bisa dipengaruhi 1,2,3,4 orang Nah keluarlah 4 naman Yang paling banyak memang Ganjar Dipilih oleh Dari 38 provinsi Dari 38 provinsi itu Hampir ya Hampir 20 Provinsi Yang kedua Said Iqbal 14 Provinsi Yang ketiga Adalah Hanis Baswedan Dan Najwa Siap Dari sini kelihatan kan Partai buruh menginginkan Ada presiden alternatif Calon presiden alternatif Mbak Najwa Dan Said Iqbal Dari internal ya Tapi internal Dan memang berkembang juga Ada calon presiden Yang sekarang sudah ada Nah andaikan Kami melakukan 3 GR Judisia review Andaikan Tuhan izinkan Ini menang Hakim dibukakan pintu hatinya Pertama judisia review Undang-undang cipta kerja Dua judisia review Parliamentary threshold Empat persen Suara sah nasional Tiga judisia review Presidensial threshold 20 persen Kalau yang lain kan Nggak pakai masa Nanti kita kepung Pak Nga MK Kita pakai masa 50 ribu masa Kita cari keadilan kan Nggak Kira-kira demikian Jadi tidak benar Langsung keputusannya Tentang Pak Ganjar Adalah suara terbanyak Di dalam Rekernas Itu memang benar Oke